Halo teman-teman, apakah teman-teman bisa menyebutkan jajanan Bandung yang terbuat dari tepung tapioca? Tuh, ada cireng, cilok, cilor, cimol, basreng, basoaci, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini, Kanesha akan mengajak teman-teman untuk mengenal kata lain atau sinonim dari tepung tapioca. Terima kasih karena selalu jadi teman setiap bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tepung tapioca adalah tepung yang berasal dari pati singkong. Kata lain tepung tapioca antara lain, aci dan kanji. Aci merupakan bahasa Sunda untuk tepung tapioca. Karena itu, teman-teman, banyak jajanan Bandung yang diawali dengan kata ci. Ini artinya aci yang diolah dengan beragam cara. Contohnya, cireng, singkatan dari aci digoreng. Cilok, singkatan aci dicolok. Cilor, singkatan aci telor. Sedangkan, istilah atau penyebutan kanji biasanya digunakan oleh masyarakat suku Jawa. Berbeda lagi dengan tepung sagu, teman-teman. Teman-teman, tepung sagu dan tepung tapioca itu berbeda. Berikut ini perbedaannya. Bedanya tepung sagu dan tapioca Apakah teman-teman sudah tahu perbedaan tepung sagu dan tepung tapioca? Meskipun tampak mirip dan enggak jarang penggunaannya dipertukarkan, ternyata keduanya enggak sama lho. Nah, biar tidak keliru, ketika diminta tolong oleh ibu, kita cari tahu dulu yuk perbedaan tepung sagu dan tepung tapioca. Tepung sagu Tepung sagu terbuat dari pohon sagu. Tepung ini termasuk kategori pati sehingga bebas gluten teman-teman. Tepung sagu didapat dari hasil proses pengeringan endapan sagu yang telah dihaluskan dan diberi air. Warna tepung ini biasanya putih seperti warna susu dan teksturnya kesat. Jika diolah menjadi bahan makanan basah, tepung sagu bisa memberikan tekstur kenyal. Sedangkan, jika digunakan untuk makanan kering, tepung ini bisa memberikan tekstur yang renyah. Tepung sagu biasanya digunakan untuk membuat bakso, siomai, pempek, dan lain sebagainya. Tepung tapioca Taukah kamu, tepung tapioca juga biasa disebut sebagai tepung kanji atau tepung singkong. Tepung tapioca didapatkan dari ekstrak atau pati umbi singkong. Tepung ini warnanya putih dan memiliki tekstur yang licin teman-teman. Kalau dicairkan menggunakan air hangat, teksturnya akan lengket dan warnanya menjadi bening seperti leng. Tepung tapioca biasanya digunakan untuk membuat adonan cireng, kerupuk, dan lain sebagainya. Oh iya, tepung tapioca ini juga biasa digunakan sebagai bahan pengental untuk aneka makanan lho. Nah, itulah perbedaan tepung sagu dan tepung tapioca. Sekarang sudah tidak bingung lagi ya teman-teman. Ada beberapa makanan Indonesia yang dibuat menggunakan bahan utama tepung tapioca. Misalnya seperti pempe, patagor, cireng, cengil, nagasari, kue lapis, kue cucur, dan ongol-ongol. Nah, itu tadi kata lain dan penjelasan tepung tapioca. Kata lain apalagi yang teman-teman ingin ketahui? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!